Intro Mantan pemain timnas Belanda segera perkuat timnas Indonesia Asuhan Sintayong Dikabarkan, sebanyak 4 mantan pemain timnas Belanda Junior segera memperkuat timnas Indonesia Calvin Ferdonk dan James Raven dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia Martin Paes tinggal menunggu keabsahan memperkuat timnas Indonesia di pengadilan arbitra seolahraga hingga Indra Syafri bertemu 5 pemain keturunan Indonesia di Belanda yang diproyeksikan membela Indonesia U20 hingga senior Dari nama-nama di atas, 4 diantaranya pernah memperkuat timnas Belanda Junior Hal itu membuktikan pemain-pemain ini memiliki kualitas Berikut 4 mantan pemain timnas Belanda Junior yang segera memperkuat timnas Indonesia Asuhan Sintayong Maarten Paes Maarten Paes pernah memperkuat timnas Belanda U18-19 hingga U21 Kemampuannya di bawah Mistar Gawang mengantarkan Maarten Paes pernah menjadi keeper andalan FC Utrecht dan kini menjadi benteng terakhir klub Major League Soccer FC Dallas Harapannya keeper 25 tahun ini dapat diturunkan saat timnas Indonesia bersuah Irak dan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Safi Woutstra Safi Woutstra bersama 4 pemain keturunan Indonesia lain bertemu pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri Ia diproyeksikan membantu timnas Indonesia U20 lolos Piala Dunia U20 2025 Sekarang Safi Woutstra bermain untuk klub SC Herenven U21 Biasa bermain sebagai gelandang sentral dan winger kanan Safi Woutstra pernah mengecap satu caps bersama timnas Belanda U18 Calvin Verdon Ketimbang nama lain Calvin Verdon jadi yang paling berpengalaman di timnas Belanda Junior Ia memperkuat timnas Belanda Junior dari kelompok U15 hingga U21 Sekarang Calvin Verdon berstatus full badge kiri klub Liga 1 Belanda NAC Nijmegen Musim ini ia mengemas 2 gol dan 2 asis dari 32 penampilan Liga 1 Belanda Dan beberapa kali masuk tim of the week Kayas Mons Di posisi puncak ada Kayas Mons Ia pernah memperkuat timnas Belanda mulai dari level usia Sekarang Kayas Mons bermain untuk klub Vitesse Arnhem U21 Ia dapat diandalkan untuk mengisi sisi kiri pertahanan timnas Indonesia Rafael Struik resmi terpilih sebagai bintang masa depan Penyerang timnas U23 Indonesia Rafael Struik resmi Memenangkan penghargaan The Future Start of the Tournament Piala Asia U23 2024 Pengumuman tersebut disampaikan di akun Instagram resmi milik AFC Sebelumnya Rafael Struik mengalahkan sejumlah pesaing dalam penghargaan tersebut Struik mengalahkan 5 kandidat dalam daftar nominasi Nama-nama tersebut adalah Mau Hosoya, Hussein Norcaf, Ali Jasim, Abdullah Radif, dan Ahmed Alrawi Soal mekanisme penentuan pemenang, AFC mengadakan jajak pendapat yang dibuka di laman resminya Total ada 167.000 fans yang memberikan suaranya dalam jajak pendapat tersebut Rafael Struik memenangkan persaingan dengan mengantongi 57% suara Struik unggul jauh dibanding para pesaingnya Pesaing terdekatnya yaitu Ali Jasim hanya mengantongi 43% Sementara para kandidat lainnya tak mendapatkan suara sama sekali Rafael Struik jadi andalan lini depan skuad timnas U23 Indonesia Penyerang adoden Haag tersebut hanya absen sekali dalam perjalanan Garuda Muda Struik absen saat timnas U23 Indonesia menantang Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 Kontribusinya bersama timnas U23 Indonesia sangat signifikan pada turnamen itu Tampil sebagai debutan di turnamen, Rafael Struik membantu timnas U23 Indonesia finish sebagai peringkat keempat turnamen Selain itu kontribusi individual dari penyerang 20 tahun itu patut diacungi jempol Rafael Struik sukses mencetak 2 gol pada turnamen itu Uniknya 2 gol tersebut lahir di laga sangat krusial lawan raksasa benua Asia yaitu Korea Selatan di babak perempat final Dua golnya membantu timnas U23 Indonesia menyingkirkan Taguk Warriors di babak perempat final Dua gol tersebut mendapatkan sorotan khusus dari pihak AFC Bocoran PSSI soal 2 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga memberikan bocoran soal calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Dikatan Arya pihaknya saat ini sedang memproses dua pemain naturalisasi baru untuk memperkuat Garuda Apakah sosok yang dimaksud adalah Calvin Ferdon dan Ole Romanyi? Sebab kedua pemain tersebut saat ini memang sedang ramai dikabarkan bakal menjalani proses naturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia Sebagai informasi Calvin Ferdon merupakan pemain bertahan yang kini memperkuat klub asal Belanda NEC Sedangkan oleh Romanyi berposisi sebagai striker yang membela klub asal Belanda FC Utrecht Bahkan sebelumnya pelatih timnas Indonesia Sin Taeyong telah mengonfirmasi bahwa Calvin Ferdon menjadi pemain bidikannya Ia menjadi salah satu pemain yang didatangi Sin Taeyong dalam kunjungannya ke Belanda beberapa waktu lalu Menurutnya Calvin memiliki kualitas yang bagus Sehingga dipercaya bakal menambah kekuatan tim merah putih Kini setelah ramai spekulasi terkait calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Anggota XCO PSSI Arya Sindulingga pun angkat bicara Arya pun mengakui bahwa PSSI saat ini sedang memproses dua pemain untuk bisa bela timnas Indonesia Namun sayangnya Arya enggan menyebutkan dua nama pemain tersebut Lebih lanjut Arya pun menegaskan bahwa proses naturalisasi kedua pemain tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar Sebab kedua pemain itu harus datang ke Indonesia untuk menjalani proses administrasi Selanjutnya baru PSSI yang bakal mengurus proses naturalisasi keduanya agar dapat membela timnas Indonesia Disinyalir dengan hadirnya kedua pemain tersebut akan menambah daftar pemain naturalisasi yang ada di timnas Indonesia Saat ini timnas Indonesia telah menaturalisasi sebanyak 11 pemain Diharapkan dengan program naturalisasi yang terus dikebut PSSI itu Mampu membuat timnas Indonesia semakin berkembang di kancah internasional Mampu membuat timnas Indonesia semakin berkembang di kancah internasional